Halo Jibreti, apa kabar? Balik lagi sama aku, coba tebak siapa? Udah ketahuan dong suaranya Udah ada yang nyawat, udah ada yang tau juga dong Ada siapa di sebelah aku? Ada Mas Vino dan juga Mas Gita Halo apa kabar? Sehat ya? Sehat, kita berdua sehat Nah kebetulan aku lagi kurang sehat Makanya masih pake masker dulu nih Jibreti Oke, mungkin sama kurang enak badan Dan hatinya juga kurang enak nih Melihat Indonesia lalu Oh saya kurang waras Kurang waras nih Kurang waras siapa? Kau main? Saya, saya Oh kirain Atau tim seberang? Sama abrar kurang waras Ini kayaknya masih banyak yang belum move on ya Dari kegagalan Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF Nah tapi sebelum itu Kami juga segenap kru dan juga tim Jibreti Media Mau mengucapkan belasung kawai ya Karena kemarin ada supporter yang meninggal Karena kecelakaan di Subang setelah mendukung tim Mas Indonesia Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan ya Mas Gita mungkin mau nyampein sama Mas Minus silahkan Iya turut berduka cita bahwa ini memang kejadian di luar lapangan pertandingan sendiri Tapi apapun turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan Dan semoga tidak terulang kejadian yang sama untuk supporter-supporter Indonesia Kelab maupun tim nasional Ya amin amin ya Mas Pino juga ya Pasti sama-sama kita doain gak ada lagi kejadian harus kirangan nyawa disini Kita juga pokoknya kirim salam cinta buat keluarga semuanya Ini menarik ya karena kita kan semuanya semangat ya Kita udah balik-balik ke Timnas sekarang ya Kita semua semangat mendukung Timnas Kemarin kita lihat Timnas juga bisa menang Perjuangan mereka disana seperti apa Tapi sayang banget mereka harus gugur Ini katanya PSSI sampai surat menyurat di KFF Kalau Mas Gita ketawa kenapa? Merasa gak perlu atau gimana? Gak perlu kalau aku bilang sih Oh kenapa? Karena gini ini kan rules yang sudah ada bahwa AFF itu seperti halnya AFC Mengambil sistem head-to-head Artinya head-to-head itu jika ada dua tim dengan poin yang sama Hanya akan dihitung head-to-head di antara kedua tim tersebut Tapi head-to-head ini memang dari mini-classmen Kalau tiga tim itu benar-benar hanya akan mini-classmen Kalau empat tim Misalnya dari enam tim Empat tim dengan poin yang sama Benar-benar hanya mini-classmen di antara empat tim tersebut Yang punya poin sama Yang punya poin sama Jadi artinya dari awal seharusnya sudah tahu bahwa Ya memang mengejarnya mengejar goal Dan kita kan mungkin Jadwal yang membuat kita harus berhadapan dengan Thailand dan Vietnam terlebih dahulu Sebelum Thailand dan Vietnam saling berhadapan Dengan kita tidak menghasilkan goal alias 0-0 berhadapan dengan dua tim tersebut Ya sebenarnya peluang Kalau seuzon kita mungkin main mata ya mungkin terjadi Tapi itu kan sah-sah saja jadinya Apalagi mereka tinggal mendapatkan hasil satu-satu Atau dua-dua atau segala macam Dan kenapa Sistem head-to-head itu muncul di tahun 96 pada saat Euro 96 berlangsung Karena banyak yang kecewa dengan yang namanya sistem goal difference Karena kan toh ada permainan juga dulu di sistem goal difference Piala Dunia 78 misalnya Argentina disinyalir main mata dengan Peru untuk menyingkirkan Brazil sampai menang dengan 6-0 Atau dulu Austria kalah dari Jerman 1-0 sehingga mereka menyingkirkan Algezaer Dengan pada saat itu kelas main bukan kelas main mini Tapi dihitung hasil tiga tim tersebut melawan Chile yang sudah tersingkir Jadi artinya kalaupun mau kecurangan Yang namanya goal difference juga bisa ada curang Contohnya kita kan berhadapan dengan Brunei 7-0 menang terlebih dahulu Sebelum Thailand berhadapan dengan Brunei maupun Vietnam berhadapan dengan Brunei Siapa yang menyangka kalau misalnya sistemnya goal difference bisa aja Brunei kalah 8-0 dari Thailand atau kalah 8-0 dari Vietnam Kan akan ada tuduhan bahwa Brunei sengaja menyerah dari mereka lebih banyak dari kita Itu bisa juga terjadi Tapi ini kan sebenarnya memang banyak banget masyarakat juga yang beranggapan bahwa Peraturan ini tuh baru muncul tiba-tiba sebelum match Vietnam dengan Thailand Padahal ini kan sebenarnya dari sebelumnya ya Mas Wino Ini berarti benar dong kata Mas Gita dan juga Kita kemarin sempat bahas di DPI sama Coach Justin Sebenarnya seharusnya Indonesia atau negara manapun lah yang sudah tahu peraturan ini Mengantisipasi dirinya sendiri harus bisa berdiri di atas paki sendiri Jangan bergantung dengan match lain Setuju gak Mas Wino? Kalau kata Seth Juna ya Jadilah pemenang di setiap tantangan Betul Apapun tantangannya kita harus jadi pemenang Gak boleh jadi yang kalah, gak boleh hasil imbang Tapi gue sih ngeliatnya Gue coba melihat dari dua sisi ya Dari sisi mereka yang suuzon dan dari sisi mereka yang husnuzon Dari sisi mereka yang suuzon Bahwa di Madia terjadi main mata Apapun lah Apa Permain yang tidak fair play atau apapun Gue coba melihat ya Nah kemungkinan itu bisa aja ada Kemungkinan itu bisa aja ada Sebab ketika memang Indonesia melaju ke fase semifinal Indonesia itu pasti kalau di badminton itu sidit nomor satu Karena siapapun tim yang akan dihadapi atau menghadapi Indonesia Dia akan main dengan pressure penonton yang ada Penonton kita juga cukup berhasil untuk melakukan teror demi teror terhadap lawan Oke Apa namanya Sebisa mungkin membuat Indonesia tidak lolos ke fase berikut itu dari sisi suuzon Makanya Kalaupun PSSI bersurat untuk melakukan investigasi Ya silahkan sah-sah aja Asalkan bisa menghadirkan bukti yang cukup dan kuat Toh gak ada yang salah juga sih dari PSSI Apa namanya Melakukan Minta Buat melakukan investigasi Toh gak rugi juga kok Kalau cuma minta kan Tinggal gimana dia nyiapin bukti dan dikabulkan atau enggak Dari sisi suuzonnya Ya Gue sih melihatnya memang Apa yang Kuas Justin bilang Apa yang banyak orang bilang Bahkan salah satu pemain bilang Kadek Ariel pun Ya harusnya kita menenang lawan Thailand Vietnam gitu Supaya gak dihadapi dengan situasi seperti ini gitu kan Supaya kita gak dipusingkan dengan situasi seperti ini gitu Soalnya kan ini kan situasi mirip-mirip Kayak kemarin di kualifikasi Ya di Kuwait ya Memang kita harus ditentukan sama tim lainnya Terlepas memang katanya aturan ini baru ada Baru ada menjelang ketandingan atau Kalau menurut gue ini udah dari awal Udah udah dari awal sebelum MCM awal Iya sebelum AFF dimulai kan Udah dari MCM awal Ini harus diperjelas kan Dan peluang untuk Mengarah ke situasi seperti ini kan 50-50 Mungkin ada staff yang gak kepikiran juga akan Pada akhirnya akan jadi situasi seperti ini Tapi sebaiknya ya Ya berpikir juga ke alah Kalau memang Situasinya akan seperti kemarin Artinya Salah lu sendiri Kenapa pas MCM kagak Apa namanya Merhatiin Merhatiin Atau minta Pembaruan dalam Regulasi gitu kan Ya jadi musuh-musuhnya memang ya Orang kita gak sanggup menang kok Lawan Thailand dan Vietnam Dan Yang terjadi di media adalah Bahwa ketika stok skornya Ketika skor 0-0 Dalam posisi Vietnam sama Indonesia lolos Otomatis yang tersudut Thailand Thailand itu dominan banget kan Sampai menit ke-70 Sampai akhirnya mereka bisa bikin gol gitu kan Sampai mereka bikin gol Dar 1-0 Yang gak aman siapa sekarang Vietnam Vietnam gak aman kan Keluar nyerang Ya kan Itu gue rasa Match Dima dia Kalau gue liat Itu dua tim sampai menit ke-70 tuh Fight banget Capek kelihatan itu Talent sama Vietnam Ketika skor udah satu sama Ya Mereka udah dalam posisi aman dong Mereka udah dalam posisi aman Mereka takut ketika Mereka main keluar nyerang Kena counter Kebobolan Kebobolan lagi Ya gue harus gaulin lagi Capek yaudah Dan apalagi Di grup A itu Intensitas permainannya itu Intensitas istirahatnya itu cuman Rest satu hari Dia harus main lagi Main lagi Main lagi Vietnam sama Thailand ketemu Di Di Apa Di hari terakhir gitu Vietnam sama Thailand ketemu di hari terakhir Ya Gak bohong Kalau mereka pasti capek banget itu Banyak yang tumbang itu pun Ya bisa aja beneran Ya bisa aja memang ngulur waktu gitu Tetapi kalau dibilang gue kesel Sama match Vietnam Ya gue kesel lah Dia main cuman di belakang Kayak gini gitu kan Di menit-menit akhir Sebagai 12 menit terakhir Gue bisa keserangan dan kegolan Ya gue bisa ga lolos gitu Terus gue juga harus menghemat Tenaga anak-anak gue yang Interval pertandingannya cuman istirahat satu hari Jadi artinya ini sebenernya Intensitas pertandingan mereka di beberapa menit terakhir Ini adalah Masuk akal Mas Gita tapi Kalau mas Gita ngeliat ini Gak ya gue mengiring coba berpikir dari Dua sisi ya Suhuzon dan ushuzonnya gitu Gitu aja Tapi mas Gita sendiri Ngeliat pertandingan ini Mas Gita gemes pasti kan Ngeliat terakhir-terakhir Kenapa mereka Pastilah sebagai orang Indonesia kesel ya Gemes karena Mau tidak mau kan Pasti kita memihak Tim kita sendiri Tapi bisa mengerti alasan mereka Kenapa Ini sebenernya udah terlihat Pada saat mereka berhadapan dengan Brunei Kita bisa menang 7-0 dari Brunei Myanmar bisa menang 7-0 dari Brunei Bahkan Filipina Yang ga menang dalam 4 pertandingan sebelumnya Menangnya 5-0 Lewan Brunei Ini artinya kan Brunei lumbung gol Vietnam hanya menang 4-0 Thailand lebih gila lagi Hanya menang 2-0 Ini kenapa Karena mereka yang penting 3 poin kan Mereka sudah niat Yang tadi Vino bilang bahwa Karena masa istirahat yang pendek Mereka tidak all out melawan Brunei Pokoknya menang dengan 3 poin Dengan tujuan mereka akan all out pada saat berhadapan Mereka saling berhadapan Dan all out itu kan terjadi Di 78 menit Dan Kalaupun di 12 menit mereka kemudian tidak all out dan sengaja bermain negatif Ya bisa dimengerti jadinya Bisa dimengerti Kenapa dimengerti? Mengamankan hasil itu kan main negatif Kalau satu tim yang mencoba mengamankan laga Itu kita kesal sama satu tim Karena yang satu nyerang Bahkan lawannya pun bisa kesal Tapi kalau dua tim yang keliatan banget bahwa mereka ga mau main Dan ga mau main itu bisa kesal tapi tidak bisa dihukum Itu sesuatu hal yang tidak bisa dihukum Jadi kalau Ya itu tadi yang aku bilang Sasas aja kalau PSSI mau mengajukan apa Mengajukan surat Tapi ya itu sesuatu yang tidak bisa dihukum dan akan percuma Ya kalaupun Apa Seandai gugatannya dikabulkan Ya bukan berarti kita qualified ke fase berikutnya Ini cuman Mungkin hukumannya ada di Thailand dan Vietnam Tapi Hukum denda ya Kalau ada buktinya Tapi ada cerita tuh pas Ini sih yang gue mau cerita ya Gue udah nge-tweet tuh di Twitter Gue di sana kan Di belakang gawang Di tempat kita nyerang Oh di Indonesia Indonesia lawan Myanmar Di tempat kita nyerang Menit 70 Skor masih 0-0 Ya kan skor masih 0-0 Pemain pemanasan gitu kan Sambil ada yang bilang Bang berapa-berapa 0-0 Terus Pelatih asisten pelatihnya Yang pelatih fisik Si Shin Sangyu Bro berapa-berapa 0-0 Yang lama Bang 1-0 Masih biasa Coach 1-0 Who win Thailand Oh ya udah Masih pemanasan aja Cuman kan ketika Bobol 1-0 Gue liat kan Vietnam tuh Kenceng Kenceng banget Karena Ya anjir Gue Apa namanya Kalau gini gue kalah dong Ya wajar aja Kalau mereka Terus nyerang Dan akhirnya kan Bobol juga Pas udah satu sama Pas udah sama Gue diem Udah satu sama Gue diem Soalnya gue mikir Anjir Kalau gue kasih tau Ke anak-anak yang lagi Warming up Takutnya Ganggu mereka main Dan Ini sepenglihatan gue ya Ternyata memang Di benchnya Tim Las juga memantau Pertandingan Di sana Mereka juga Live Ketika udah Hasil satu sama Entah kenapa Gue liatnya Intensitas mainnya Turun loh Intensitas mainnya Turun Terus akhirnya Gue ngomong Akhirnya si coach Bukan Shintayong Si Shinsanggyu Nanya Masih satu sama Iya Udah Di pemain lagi Warming up Suruh balik lagi Ke bench Suruh balik lagi Ke bench Gue masih mantangin loh Dengan harapan Ya ada lagi Goli siapapun Itulah Gitu kan Ngalamanya Shinsanggyu Balik lagi Cuma mau nonton doang Di handphone gue Di belakang gawang Myanmar Lihat aja Ya itu pas lagi Kejadian yang viral itu Yang dia oper 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 Pemain Thailand Cuma diem Gak ngepress Terlama jatuh Ya Shinsanggyu cuman ngomong Cuman ngomong They don't wanna play Dia cuman ngomong They don't wanna play Mereka udah gak mau main lagi Ya Dari kalimat yang keluar Dari mulut Shinsanggyu Ya Ya mungkin They don't wanna play Kayak Mereka udah ngerasa secure Kalau mereka udah bisa ngamanin Posisi mereka Ya maksudnya Mereka udah aman buat Apa lu berantem lagi Gitu Toh Gue berpikir Kalaupun kita Situasi ini pun bisa terjadi Kalau kita ada di situasi Seperti 5 dia Tapi mungkin mas Kita Kalau situasinya Kayak gitu Kita juga akan melakukan Hal yang sama pasti ya Atau situasinya kayak gini Malah berandai-andai nih Jadinya aku ya Jadi Misalnya pada saat Sebelum Pada saat misalnya Kita menang 7-0 Lawan Brunei Kemudian Thailand itu menangnya 8-0 Vietnam menangnya 8-0 Bisa aja mereka main Setengah hati Dari menit awal kan Yang penting 0-0 Kenapa? Kalau sama-sama 0-0 kan Head to head tidak berlaku lagi Goal difference yang berlaku Dan Thailand sama Vietnam Karena menang Brunei Lebih dari kita Mereka akan ada di atas Mungkin gak dari menit 7-8 Mereka main Berusaha 0-0 Mereka dari menit-menit awal Udah berusaha 0-0 Itu kan lebih menyakitkan lagi Bagi kita ya Itu tadi yang Yang aku bilang Head to head Ataupun goal difference Pasti akan membuat Yang di pertandingan terakhir Punya keuntungan Untuk setidaknya bermain Seuzonnya kita sandiwara Tapi Tapi haknya Haknya mereka itu Kan gak ada yang terlalu fair Di dunia ini kan Bukan saja di olahraga kan Tidak boleh terlalu mencari fairness Gitu kan Tapi kalau seandainya ini Memang Indonesia ditanggapi oleh AFF Yang akan dilakukan oleh AFF Itu apa? Pasti Pasti akan investigasi Investigasi Dan Yang Kalaupun Kecurigaan Indonesia benar Pastinya dihukum Vietnam Thailand Entah apapun Tapi dihukumnya denda ya Bentuknya Bisa berhubungan denda Bisa berupa Ya kita gak tau Hukuman paling pahitnya apa gitu Bisa berupa Gak boleh Main Main berikutnya Tapi ya Itu dia yang dari pandangan gue Gue selalu mengarahkan ya Kemungkinan Terusuzonnya ada Usuzonnya juga ada gitu Gue coba mengarahkan Coba berpikir Kedua Hal itulah gitu kan Sebelum lusuzon Tapi lu mikir juga Usuzonnya gitu kan Cuma perlu diingat bahwa Bagi gue AFF U19 Yang ajangnya setiap tahun ada Bukan dua tahun sekali Seperti AFF Senior Atau AFF U23 Ini cuman ajang yut Matangin tim gitu Yang Yang paling penting ya Bagaimana Si Shin Taeyong dengan U19 ini Dapat Turnamen yang kompetitif Membentuk tim sebaik mungkin Ada perkembangan permainan Ya juara itu bonus lah Yang Tugasnya juara itu adalah senior Eagerness to play Kalau gue bilang ya Jadi apa yang mereka tunjukin Waktu lawan Myanmar Kan eagerness Kita ketinggalan Kita balikin jadi dua Satu Tapi kemudian kita cari gol ketiga Kita cari gol keempat Babak kedua Kita masih berusaha cari gol kelima Ke enam Walaupun gagal Tapi setengahnya Eagerness yang didapat Dan itu yang penting Buat youth team Gimana agak nyesek sih Satu sisi kita Gak pernah kalah Satu sisi kita Paling produktif Koefisien Selisih gol paling baik Tapi lolos Tapi dengan semua pencapaian itu Puas gak Mas Gita Sama timnas Kalau melihat permainan Timnas batu lawan Myanmar Kita mungkin Ketidakmampuan kita Menciptakan gol Pada saat berhadapan Dengan lawan Yang levelnya setara Dengan kita Itu kekurangan kita Ini apakah mungkin Timnas Indonesia Masih terlambat panas Maksudnya panas Yang menghadapi Situasi kompetisi ini ya Kan karena itu Match-match awal Terutama lawan Vietnam Kalau lawan Vietnam Ya itu match awal Grogi Tapi lawan Thailand kan Sebenarnya enggak Dan ujian sesungguhnya kan Berapa kali Thailand Sebenarnya lolos dari pertahanan kita Kalaupun ada pun Kita juga harus ada PR Bahwa pertahanan kita Tetap menjadi masalah juga Gol melawan Myanmar Kemarin kan Set piece cerdik dari Myanmar Yang gagal diantisipasi cepat Oleh barisan pertahanan kita Walaupun setelah itu Barisan pertahanan kita solid Kita tahu cahaya itu mati-matian Tapi kalau Mas Vinal sendiri Melihat kalau harus ada yang Dievaluasi bagi tim Natsu 19 Ini sektor mana Mas? Sektor Ya depan sih Menurut gue karena Nggak ada striker ya? Ya ketika Robani dan Hoki Caraca Bisa nyetak Quad-trick dan hat-trick Kenapa dia nggak bisa lakukan itu Ke Galang Serteng dan Thailand? Yang dimana Mungkin kita ngebukit Ya oke Mereka dibutuhkan Mereka tuh dibutuhkan Di semua match Bukan hanya Bukan cuma dibutuhkan ketika Lawannya cuma Brunei Atau Filipina Itu sih sebenarnya Yang gue harapin sih Mereka tuh bisa keluar gitu Ketika lawannya Vietnam Dan Thailand gitu Walaupun ya memang Di luar match Vietnam dan Thailand Mereka nunjukin Performa terbaik Tapi kan Lu lihat lawannya Siapa Brunei dan Myanmar Kemarin Myanmar pun Kalau lihat Hoki Caraca Punya dua peluang Yang nggak bisa dia manfaat Artinya Hoki Caraca Tidak cepat Pada saat dia berhadapan Dengan lawan yang relatif Lebih cepat Dua goal kita kan Juga dari set piece Center back Yang bikin goal Goal bagus Tapi kan itu set piece Tapi kalau melihat Bagaimana ketergantungan Tim Nas U19 Dengan salah satu pemainnya Masih kelihatan nggak? Kan karena beberapa Mes sebelumnya Lihat justru pas Nggak ada Marcelino Taktikal masih jalan Taktikal masih jalan Berarti ini sudah Tidak ada ketergantungan lagi kan? Nggak ada Karena kan mostly Dari mereka juga Udah kenal satu sama lain Nggak hanya dengan Marcelino aja Banyak yang udah lama Sama-sama di Garuda selek Ini case-nya sama Ketika Beberapa kali Tim Nas kita Nggak main Nggak ada Egy Jadi Jadi Gue rasa Sinta Yung tuh bukan Satu pelatih yang Ketika satu andalannya Di dalam maen Sistem dia terganggu Nggak 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 Lolos Tidak Kenapa Nggak 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 Indonesia Si Daripada Bawa Indonesia Ke semifinal Karena akan repot Nanti di finalnya Buat Thailand Maupun Vietnam Tapi ini Ada satu Terakhir Sebelum kita Pindah materi Ini kan Banyak yang Meminta Indonesia Untuk keluar dari AFF Kalau seada yang memang Indonesia benar-benar keluar Atau dikeluarkan lah misalnya Itu ada keuntungan tersendiri gak sih Untuk tim nasi Indonesia? Kan kita tahu jatuh AFF Banyak netizen yang minta seperti itu Banyak banget komentar-komentar pecinta timnas Indonesia Satu, jangan dengerin netizen Tapi ada gak keuntungannya? Atau justru malah kerugian? Aku sih gak melihat ada keuntungan Tapi maksudnya kita jadi kayak anak kecil ya Rasa dicurangin, itu kan cuma anak SD Keluar kan, dulu kan kalau kita main petang umpet Kita ngerasa dicurangin, ah keluar pulang 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 Gak main lagi Oke, berarti ini artinya Seharusnya kita berpikir lebih dewasa aja Lebih fair juga Lagian lu kalau dicawut mau kemana Karena apapun, ya kalau kita keluar dari AFF Yaudah kita keluar ya, artinya kita hanya ikut AFC kan Tidak menutup kemungkinan itu Tapi kan AFF mau tidak mau Kan ajang dimana kita Ya punya kemampuan untuk bermain kompetitif Ini artinya bisa juga sebagai ajang Untuk melatih tim last junior kita ya? Karena ASEA juga ASEA kan Eh, iya bentar lagi kan? Iya, ASEA itu konfederasi sepak bola yang terbesar ya Salah satunya, bahkan Kalau di Conmebol, kalau di Eropa tuh Ya satu aja Conmebol Iya betul, mereka gak ikut bagian-bagian ya? Tapi kalau di AFC, dia punya sub-convet lagi Misal kayak, nah sub-convet ini Mengadakan kejuaraan-kejuaraan Salah satunya yang ASEAN, AFF Kalau di India sana ada SAFF, ada WAFF Asia Timur juga ada Saking banyaknya negara tuh sebenarnya Si sub-convet ini sangat diperlukan Untuk negara-negara yang Katakanlah masih sulit untuk tampil di Piala Asia Mereka tuh butuh ajang-ajang Yang kompetitif Yang di level sub-convet itu Nah, tapi kalau kita ngomongin kualifikasi Piala Asia di bulan September Dengan squad yang ada, pede gak nih, Mas? Lawannya itu kan... Pede, tapi itu kan kualifikasi Piala Asia yang untuk Piala Dunia juga ya Tapi kan kita tidak akan Tidak lolos ataupun lolos, kita tetap lolos sebagai tuan rumah Cuman maksudnya dengan squad yang ada, pede gak? Rasa-rasanya pede Kalau melihat permainan mereka kemarin Setidaknya di 4 pertandingan lah Lawan Thailand kita gak bisa cetak gol Tapi kan kita bermain dengan eagerness Tidak terlihat lo tuh lawan Vietnam Tapi dalam 4 pertandingan Eagerness tuh apa? Netizen gak tau Gue juga gak tau Keinginan untuk bermain dan lepas gitu loh Jadi bener-bener haus gitu loh Jadi haus untuk membuktikan bahwa kita bisa gitu Iya, iya, iya Ada motivasi gitu ya, Mas Gita Sebut satu nama Sebut satu nama Siapa dari tim Nasa 19 yang menurut Mas Gita Namanya akan bersinar nanti ke depan Waduh Kemarin Marcelino Ferdinand gak kelihatan ya Ini kebiasaan dari pemain yang udah main di Di level yang lebih tinggi Pada saat main di level lebih rendah Tapi gue maklumin loh Mas Matalino Iya, betul Karena dia cukup capek Betul, capek Kalau aku lihat Aku masih berharap Hoki Caraka bisa suatu saat Dia akan membuktikan bahwa dia Lebih punya kecepatan Lebih punya finishing Untuk bisa bermain dengan baik Mas Gita, satu nama? Gue sih lebih melihat Satu nama aja ya Siapa? Iya, satu nama Cepetan Satu nama aja Maksudnya yang gimana nih Yang promising ke Bakal nanti akan bersinar ke depannya Jadi pemain yang jadi andelan lah Buat tim nasi Indonesia Di luar Ronaldo sama Marcelino Iya, iya, iya Jadi Terserah mau di luar itu lah Ferrari lah Iya, Ferrari Ferrari menurut Mas Gita Ferrari lah Dia promising banget lah kemarin Bisa jadi pemecah kebuntuan Saat deadline Vice Captain juga ya Ini artinya Tadi ya Intinya Seperti Mas Gita katakan Harus mengutip Kata-kata Chef Juna Apa tadi Mas? Aku lupa lagi Jadilah pengenang Di setiap tantangan Oke Jadilah pengenang Di setiap tantangan Jadi nasib kita Tidak bergantung pada orang lain Menentukan nasib sendiri Itu sebenarnya Oke Tadi ya Apapun itu yang terjadi Memang udah terjadi Ya sudah Kita mudah-mudahan Memperbaiki tim ke depannya Dan kita juga harus Tetap support tim Nas Indonesia Kita tunggu ya Kelanjutannya seperti apa Tapi kita jangan berlarut Oke Kita langsung aja Ke yang pasti-pasti Ini ke final piala presiden Mempertemukan antara Arema dengan Borneo FC Nah tapi nih Aku mau tanya Sebelum semifinal Eh sebelum semifinal Sebelum kemarin Eh bener semifinal kemarin dimulai Ini kejutan gak Akhirnya Arema dengan Borneo Yang bertemu Pada akhirnya Karena kan sempat Diunggulkan PSIS ya Sebenarnya Kalau melihat sebelumnya Kan mereka pernah friendly Sebulan yang lalu Dimana Arema dengan PSIS PSIS menang Saat itu dengan 2-1 Tapi itu kan Tidak kompetitif Hanya friendly Kemudian Kalau kemarin Dia minus Dengan Carlos Fortes Jadinya terlihat Bahwa mereka Punya peluang Tapi tidak bisa menyelesaikan Sehingga mereka Sulit untuk mengejar Ketertinggalan 0-2 Di jati diri Untuk dibawa ke kanjuruhan Ya itu tadi Kekurangannya adalah Tidak adanya Carlos Fortes Di pertandingan Semifinal ini Yang membuat mereka Tidak bisa mengejar Ketertinggalan mereka Ya ini artinya Memang PSIS Mas Bina juga melihatnya Masih Sangat tergantung Dengan Carlos Fortes PSIS ini kan Banyak banget Rombak ya Terus asingnya tuh Antiga ganti Pelatihnya ganti Kantilana masih ada ya Terus kemudian Beberapa Lokalan banyak yang baru Masuk juga Jadi Ya ini Seperti lagi Ini cuma pramusim Tapi gue lihat sih PSIS cukup menjanjikan Di liga nanti ya Karena kan ya Ini kan Feelnya feel turnamen ya Feel turnamen Kita gak tahu kan Di level liga nanti Kayak apa Ya level liga kayak apa kan Nanti Ya gue lihat sih Kalau PSIS cukup Cukup menjanjikan Lepas dari mereka gagal Di semifinal kemarin Ya tapi Ya sekali lagi Itu cuman Cuman Tour Turnamen doang Dan mereka main Kalah di kandang pun Gue rasa masih bisa Excuse sih Karena ada beberapa Pemain juga main ya Atau gimana Dan Ya namanya pramusim Pelatih mereka baru Ini kan jadi ajang mereka Untuk Justru kalau Kalau PSIS gak kalah Ya mereka gak akan Segera berbenah Tidak ada pelajaran yang diambil Oke oke mas Gita Tapi secara overall Pengenai PSIS Di priala presiden ini Cukup menjanjikan gak masih Menjanjikan Tapi kalau melihat skornya Kan mereka sering kemasukan juga Dalam jumlah Oh ini di belakang Juga jadi masalah Tapi Kalau melihat ke depannya Mereka sebenarnya Ada Taisei Marukawa Ada Carlos Fortes Ini artinya Pembelian-pembelian Yang memadai Untuk bersaing Setidaknya Untuk daya gedor mereka Di liga nanti Tapi Tetap aja Lini belakang Tetap harus jadi perhatian Karena tim kan biasanya Yang baik adalah Balans antara belakang Dan depan Ada kabar juga kan Karena kan mereka Habis kehilangan jendia Itu salah satu masalah ya Penjaga gawang Yang kabar terbaru Yang gue denger Memang mereka lagi cari Penjaga gawang juga Lagi nyari Penjaga gawang Gak tau Rumor itu masih Berkembang atau gak Tapi terakhir Gue sempet denger PSIS tuh Lagi cari Penjaga gawang juga Yang memang Setidaknya membuat Back-back tuh Tenang lah Membuat back-back Tapi kalau untuk Di depan sih Wih Harinur Harus Fortes Marukawa Gak ada Bersaingnya bisa lah Oke banget Tapi kalau ngeliat Sisi Arema Arema kemarin kan Berarti Leg pertama dan leg kedua Mampu memanfaatkan situasi Kemarin kita juga Liat bagaimana mereka Bermain cukup solid ya Ini Arema FC Juga menjadi Salah satu Kandidat yang Cukup menyeramkan Di Liga kah Mas Gita? Iya Seperti mereka Menyeramkan musim lalu Tapi harus tetap Dilihat konsistensi mereka Karena kalau Kalau dilihat kan Di awal mereka Agak kerepotan Tapi setelah minggu keempat Kan mereka Sampai berapa minggu Gak terkalahkan Sampai Masuk ke putaran kedua Gak terkalahkan Tapi kemudian mereka Berantakan Konsistensi Yang tetap Harus menjadi PR dari mereka Tapi mereka kan Kedatangan banyak pemain Artinya Evan Dimas Pasti ingin membuktikan Bahwa dia bisa menjadi Juara juga Dan ini penting Bagi Arema Dan kalau kita lihat kan Mereka bangkit Dari awal Dimana mereka Kalah mengejutkan Dari PSM Di kandang sendiri Tapi kemudian mereka Bangkit untuk bisa Lolos ke final Ini kita lihat ya Tadi adalah Rekor Arema Di Piala Presiden musim ini Nah Mas Mas Vino melihat Pemain-pemain Arema Kan akhirnya ada Evan Dimas juga disana Ini sektor mana Yang menurut Mas Vino Masih perlu perbaikan Nanti di final Ataupun nanti di Liga 1 Ya di depan tetap Walaupun dia datang Datang striker Asing baru kan Si Abelakamara kan Tapi In case waktu itu Pernah ya Karena Arema tuh gini Arema itu banyak Kedatangan pemain baru Tetapi kehilangan pemainnya Juga dikit Jadi mereka tuh Mempertebal skuad Mereka tuh cuma Nilang Fortes Yang penting ya Mereka tuh cuma Nilang Fortes Sama Hanif Shabadi Yang cabut gitu kan Tapi cuma dua aja gitu Tapi kan yang datang Zola Evan Itu udah Cukup untuk nambal Pemain yang pergi Justru mereka Malah tebal Suatnya Nah problemnya adalah Ketika memang Kayak tahun lalu Ada satu waktu Carlos Fortes Gak absen Ataupun gak berkutik Ya udah Kerang golnya Tutup aja disitu Karena Hal ini juga Ditakutkan terjadi Di Arema sekarang Yang penyerangnya Si Abelakamara itu Yang Dari apa ya Dari Afrika itu kan Dari Liga Portugal Nah ketika Abelakamara harus absen Yang dikhawatirkan adalah Arema Gak punya Apa ya Solusi gue alternatif Selain Abelakamara Jadi sampai saat ini Belum terhadap juga ya Sampai saat ini Gue melihat Udah agak sedikit Perbaikan Dan kekhawatirnya itu Sedikit lebih terjawab Tapi gak tau ya Di Liga nanti ya Adanya dari second line Pemain seperti Zola Terus baliknya lagi Ada Malis Itu kan didatangkannya Mereka itu Sebagai antisipasi Ketika memang Si penyerang utama mereka itu Mandek Hal yang Mereka gak miliki Ataupun Ataupun misalnya cedera ya Hal yang mereka gak miliki Musim lalu Kalau aku bilang itu tadi Mereka bener-bener Harus ada yang diperbaiki Dari lini ke lini Tapi secara Keseluruhan Mereka sudah solid Untuk mengaruhi Liga ya Artinya Ini salah satu kandidat Untuk bisa Menjadi tim papan atas Di Liga Karena Arema Tau musim lalu itu Bertahannya bagus Tapi produktivitas Ya Gak begitu baik Mereka juga punya penjaga gawang Yang bisa dibilang Salah satu yang terbaik Yang ada di Liga Dan gak Gak hilang dari musim lalu Betul Ini artinya Berarti lini depan Harus diperbaiki Untuk bisa mengaruhi Nanti Liga 1 Karena kan nanti Kompetisi sesungguhnya Di Liga 1 Walaupun ini juga penting Nanti di final Nanti ini berarti Kamis Kamis ya final ya Kamis yang akan main Di Kanjuruhan dulu Kanjuruhan dulu Oke Ini adalah ulangan 2017 Tapi dengan kondisi squad Yang lebih baik ya Ya dua-duanya ya Iya Dua-duanya dengan squad yang lebih baik Bang pelatih Arema Waktu itu Adalah Milo Iya betul Dan di Borneo Borneo Oh seru dong ya Iya Jadi Milo udah ngerasain Yang namanya ini Iya udah udah ngerasain final Eh Milo tuh presiden Bayangkar ya Tapi Milo tuh cukup sukses juga Sama Arema Nah tapi dari sisi Borneo ya Ternyata tim ini tuh bener-bener Manfaatnya ini Piala presiden Jadi ajang pemanasan ya Kita lihat Pak Tho dengan Dili Pali Menjadi duet maut disana Sebenarnya yang harus dipuji adalah Kengototan Borneo Untuk kan mereka yang pertama kali protes ya Kenapa sih piala presiden harus di Jawa semua kan Harus ada satu dong di luar Jawa Karena penonton di luar Jawa butuh tontonan juga Dan mereka yang ditunjuk Jadi satu-satunya tuan rumah di luar Jawa Dan ini terbukti ya Di Samarinda mereka Dan mereka total sudah bermain berapa Tujuh kali 6 kali menang 1 kali imbang Dan tanpa adu penalti Satu pun Oh tadi ya 6 menang Satu imbang 14 kemah 14 gol Hanya 2 kebobolan Dan tanpa Adu penalti sekalipun Dan ini Pak Tho juga jadi top scorer kan Ya Pak Tho dengan 6 gol Lili Pali bahkan dengan 4 gol Lili Pali kan kemarin dipanggil ke tim nasional Untuk kualifikasi Piala Asia Kemudian Seperti ingin membuktikan ya Bahwa dia belum habis pindah dari Bali United Mungkin cita-citanya adalah Jadi juara Liga 3 kali berturut-turut Jadi terbukti bahwa Setidaknya disini dia terbukti 4 gol dia ciptakan Top scorer ketiga sementara Ya ya Mas Fina melihat squad Borneo FC Yang sampai saat ini bisa menuju ke final Ini artinya mereka bisa Memanfaatkan bagaimana Kesolitan yang ada juga di kompetisi ini Sebenarnya Borneo gak beda Jauh sama Apa ya Gak beda jauh sama PSS Arema dalam artian Gak beda jauh sama PSS Mereka ganti pelatih Tapi Pemainnya Gak beda jauh sama Arema Karena yang keluar dikit Justru nambahnya banyak Asing juga cuman Ganti satu sih Matteo Sepato Gue tau bener Matteo Sepato ini Udah di scout dari Lama Dari jauh-jauh hari Sejak Sejak Borneo main di Seri Jogja Betul gue tau Waktu itu Waktu itu Francisco Torres Strikernya Borneo Lagi gak on nih Dan menjelang putaran kedua Bos Mau nyari Strikernya baru Mau nyari striker baru Nama ini udah masuk Matteo Sepato ini Karena dia punya Pengalaman di top levelnya Di Brazil kan ya Udah lama Tapi ketika memang Entah ada satu Dan lain hal Entah negonya Masih alot Tiba memang sih Francisco Torres Main bagus lagi nih Main bagus lagi Sampai akhir musim Sebenernya Francisco Torres Main bagus gitu kan Jadi Membuktikan Kalau dia itu memang Mesin gol utama Borneo Nah Sampai akhir musim Kan masih bertanya-tanya Francisco Torres Yang setengah musim Terakhir mainnya bagus Apakah akan dipertahani Atau enggak gitu kan Ya akhirnya Ujung-ujungnya gak dipertahani Masukin Matteo Sepato Sebenernya kan Ketika Matteo Sepato Belum main di Borneo Di Pira Presiden Ini kan jadi satu perjudian Apakah dengan membuang Francisco Torres Lalu dapat penyerang yang lebih bagus Dari Torres Sejauh ini Sejauh ini ya Gue enggak tahu di liga Sejauh ini Walaupun sempat alat panas juga kan Iya Matteo Sepato Masih bisa Atau bisa jadi jawaban Lini serang Borneo Dia bisa menjawab Kalau dia memang lebih bagus Daripada Siapa Francisco Torres Dengan Stefano Lili Pali Yang juga baru datang dari Timnas Tiba-tiba baru semain lagi Dengan Borneo Dia bisa cukup ngeblend Dengan baik Di Borneo Karena memang ya itu Sekali lagi Yang Yang pemain penting ini kan Cuma dua nih Yang baru masuk Si siapa Lili Pali sama Pato kan Sisanya adalah pemainnya Udah main Udah cukup lama gitu Kayak Javlon Kayak Rose Dari tahun lalu Hendro Siswanto Terence Artinya memang Milo ini Milo ini tinggal Apa ya Tinggal Pemberbaiki sedikit aja lah Apalagi Milo juga pelatih yang punya mental Juara ya Dia berapa kali juga juara Di Apa Di kompetisi yang sifatnya turnamen Gue sih ngeliat Peluang Borneo cukup besar loh Di Untuk juara ya Daripada Arema Menurut gue Menurut gue Karena Dengan squad yang ada Pelatih yang ada Dan juga Acara mereka Ya squad ada Pelatih yang ada Gitu kan Pato Squad Maksudnya Lili Pali dan Pato Pelatih Milo Dan lag terakhir Yang main di Samarinda Menurut gue itu adalah Faktor X Yang bisa bikin Borneo Juara Di Samarinda Nantinya ya Oke Karena emang pasti Five-nya juga merasa Pengen mengangkat piala Di kantongnya sendiri kan Iya betul Nah mas Gita Tapi ini kan mungkin Challenge-nya bagi Borneo Adalah bagaimana Mempertahankan Kedua pemain penting ini Bisa tampil konsisten Di Liga Karena kan memang Adalah beberapa tim juga Dan juga beberapa pemain Bagus Di Pramusim Sering banget Sering banget Persinja itu Tapi kan pernah ada kasus Kayak Marcos Imich Bagus jadi juara Di Piala Presiden Juara juga di Liga Di 2018 Ya mungkin aja Mathios Pato Mewakili itu Kemudian tadi Balik lagi Bahasa Inggris yang ditanya Mavino tadi Eagerness Artinya Kehausan Kehausan Lili Pali Untuk kembali meregular Itu kalau aku lihat Tinggi sekali Apalagi setelah dia dipanggil Timnas Dia kayaknya ngotot banget Untuk bisa membuktikan Dan Mungkin Dengan dia pindah Klub Mengatasi kebosanan Di klubnya Yang sebelumnya Dia bisa berbuat Sesuatu disini Karena Kalau kita bicara Liga-liga yang kemarin Kan Borneo termasuk Yang konsisten ya Walaupun gak juara Tapi kan mereka ada Di jajaran 6 besar Tapi kalau terlihat Dari kedua tim Yang masuk final ini Apakah ini kriteria Tim yang emang Bermain paling Cepat ngeblend Secara tim Paling Apa ya Kalau aku bilang Borneo menganggap Bahwa ini piala Mereka ingin membuktikan Bahwa mereka gak asal ngomong Bahwa pengen Pengen apa ya Pengen dapat Untuk jadi tuan rumah Mereka buktikan Dengan prestasi juga Ini kalau aku bilang Gue memuji Borneo Gue memuji Borneo Karena Sejauh ini Borneo adalah Sebanyak kita-kita dicap Kayak Liga Jawa Liga Jawa gitu Tapi gue memuji Borneo ini adalah Salah satu tim Di luar pulau Jawa Yang Secara looks Tampilannya Memang dia Beranilah Untuk bersaing Sama tim-tim Yang Ada di Jawa Punya brand Atau punya cap Tim-tim Jawa Yang Besar Dan Borneo bisa Lakukan itu Dibanding Mohon maaf Dibanding Persipura yang udah Degradasi Ataupun PSM nih Yang kemarin hampir Degradasi Gue liat Borneo ini Emang Apa ya Untuk ukuran tim dari pulau Jawa Ini cukup Paling terbaik lah Menurut gue Untuk sekarang ini Dan kemampuan mereka Untuk ngeblend Secara tim Yang Ya walaupun mereka Sebenernya susah juga ya Eh sorry Koreksi Jawa-Bali Sorry Koreksi Jawa-Bali Gue malah ngai Ketuk koreksi itu Tadi aku sebenarnya Sempat mau ngomong Cuma takut Dia ntar Koreksi Jawa-Bali Tapi kalau ngeliatnya gini Borneo kan terlepas Apapun Dengan keterbatasan Squad mereka Mereka bisa merepotkan Tim-tim besar Di Liga 1 Musim lalu Dan dua musim lalu Ini artinya Ini sebuah tim Yang layak Diperhitungkan Enggak menyebut bahwa mereka Akan jadi juara Liga ya Tapi peluang juara Piala Presiden Lebih besar Sedikit dibandingkan Dengan Arema Oke tapi walaupun ya Ini tuh bisa dibilang Adalah turnamen Pramusim aja ya Kalau melihat Arema Dan juga Borneo Ini bisa menjadi Tim yang masuk Kelima besar Enggak di Liga mendatang Pasti Jelas Pasti Salah satu kandidat Dua-duanya Dua-duanya Oh berarti sisa Tiga lagi siapa? Tiga lagi Tiga lagi tuh Apa ya? Harus menyebut Persib ya Kayaknya Harus menyebut Tiga tim Dengan pengeluaran terbesar Saat ini ya Ada Persib Ada Persija Dan ada Bali United Persib Persija Bali United Tapi gak juga Menutup kemungkinan Bahwa Haji Santoso Kembali bisa membawa Mengejutkan Buat Persebaya ya Walaupun Balik lagi Dia balik dari awal Dengan kehilangan Taishi Marukawa Ricky Kambuwaya Rahmat Irianto Dan lain-lain Mas gitu Tapi kayaknya waktu itu ya Emang biasa sih Kadang-kadang di awal tuh yakin Tapi lama-lama tuh Kalau udah lama Gak tau Gak yakin Gue gak ada Nama PCS Ada juga Tapi gak yakin Bahwa mereka Habis nanya Top 5 ya bingung Kecuali lo Apakah Borneo Sama Borneo sama Arema top 2 Top 3 itu Gak jelas Jawabannya mungkin Iya mungkin Enggak juga Maksudnya salah satu lah Tapi Kalau Intan nanyainya Top 5 Iya Banyak Masih pilihannya Top 3 mungkin gak? Top 3? Gue masih unggulin Versi Bandung Bali United Gak begitu Iya Sekarang gak Karena sejak Di AFC ini kan Kan teko udah gimana gitu kan Ya Sudah bosan juara mulu Arema Arema Sama Sija Oh berarti Arema masuk ya Kalau masih gitu Top 3? Itu tadi Belum melihat Versi Ja Belum melihat Versi Ja Dengan 3 pemain barunya Tapi kalau Kalau melihat High profile mereka Harusnya bisa ya Karena Nanti main Kalau gak salah Iya Tapi kan di uji coba Belum dimain kan Tiga-tiganya Yang pertanyaan pertama Hari Sabtu ini Oh iya Tapi uji coba Mereka ya Tapi itu tadi Rasa-rasanya Dengan squad yang itu Mereka akan Dengan squad 3 pemain ini Ditambah dengan Pemain-pemain yang lama Ya mereka akan bisa Bicara sesuatu Karena Pasti juga mereka Ingin membuktikan ya Bahwa mereka flop Musim lalu Bisa bicara banyak musim ini Kalau Jebretim Menurut Jebretim Siapa nih? Tim di Liga 1 Nanti nextnya Yang bakalan Masuk ke 3 besar Silahkan komen di bawah Dan tadi Mas Juno Udah jawab Kalau juara Piala Presiden Kemungkinan besar adalah Borneo Kalau Mas Gita Gue lebih mengunggulkan Sedikit Borneo Sejauh gak masuk ke Adu penalty Di lag kedua nanti Borneo Borneo juga Dan kalau udah Dua lag itu kan Adu penalty Bisa diminimalisasi lah Yakinnya adalah Borneo Asal mereka Tidak ketinggalan Lebih dari satu goal Di Kanjuruhan Oke Dan Borneo juga Membuktikan diri ya Kalau mereka tuh Gak Gak dicat Jago kandang Karena ada khawatiran Sebelum mereka away Ke Sleman Ini tim jago kandang Ternyata di Sleman Malah Mati-matian Gacor Dan mereka semifinal Tanpa kemasukan ya Clean sheet Ya bener Ya itu dia Keren ya Ya itu pendapat Dari dua pandit kita Buat Jebretim Gimana kalau untuk Urusan Piala Presiden Siapa yang juara Nanti kita bakalan Lihat kemungkinannya Di hari Kamis ya Kita bahas lagi Mas Gita makasih banyak Mas Gita makasih banyak Jebretim Makasih Kenapa gitu ekspresinya sih Jebretim makasih banyak Sampai ketemu lagi hari Kamis Dadah Anduh gonna freuen